bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat surat keterangan sehat disini saya namakan surat keterangan sehat 3 karena yang sebelumnya surat keterangan sehat 2 template nya saya ambil dari surat keterangan sehat 2 dengan ada beberapa tambahan yaitu disini ada golongan darah dan hasil nanti di golongan darah saya masukkan ke pemeriksaan di kolom pemeriksaan dan hasilnya di kolom penilaian dimanakah kolom tersebut oke dilanjut nah ini kita kita buat dulu menu nya menu nya ini yang surat keterangan sehat itu di dlg rate dan kasih rangan kalau gak salah kita buka netbin nya di 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 Oke, disini kita lihat Kita lihat Ini DRG Reg Java Tadi surat keterangan Surat keterangan sehat Ini ada di jmenu 4 MN cetak surat sehat Oke, kita bikin disini menunya Klik kanan, jmenu 4 Advan-van menu item Menu item Kita bikin namanya MN cetak surat sehat 2 Kalau disini Sudah berubah, kita tagin di bawah surat sehat 1 Jadi disini namanya POMnya MN surat sehat 2 Sebenarnya nanti ke format reportnya ke RPT surat sehat 3 dot jasper Oke, ini kita klik propertiesnya 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 disini kita buat Surat sehat 3 Namanya Lalu POMnya Kita buat tahoma 11 plane Tahoma 11 plane Lalu Lalu Saya plus dulu Ini yang Kita lihat yang surat sehat 1 Seperti apa Propertiesnya Masih masuk sini Masih masuk Masih masuk Masih masuk Masih masuk Masih Saya copy dulu backgroundnya 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 ini Programnya 50-50 Oke Masih backgroundnya Set warna backgroundnya 50-50 50 Oke Close Terus Saya set dulu Nah Sekarang kita tinggal meletakkan scriptnya Scriptnya kita nyontrol yang dari script ini aja Ini Surat sehat 1 Seperti ini Saya copy dulu Saya paste kan ke Surat sehat 1 Klik kanan Event Action Action Performance Nah Dipaste disini Oke Disini RPT Surat sehat 3 Jasper Oke Seperti itu Sudah selesai Belum Yang kita perlukan disini yang belum itu nanti parameter golongan darah Dan parameter pemeriksaan Golongan darah kita kasih nama parameternya golongan darah pemeriksaan Yang ini Penerian Oke Kita bikin parameter Nah Paramput Seperti ini Paramput Golongan darah kita tulis pemeriksaan Pemeriksaan RTL RTL Nah ini Ini ngambil dari mana nih Dari Tabel Ke Pemeriksaan DLG Ralan Kita buka dulu DLG Ralan Nama kolomnya itu apa DLG Pemeriksaan Ralan Kenapa DLG Pemeriksaan Ralan DLG Pemeriksaan DLG Pemeriksaan Pemeriksaan Coba DLG 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 Seperti ini harus ya oke oke ya Ngetah kenapa Nah ini nanti di pemeriksaan ini Jadi nanti golongan darahnya dimasukkan ke hasil pemeriksaan ini t pemeriksaan berarti jadi ngambil dari t pemeriksaan terus yang penilaian itu baik atau tidak baik dari t penilaian oke berarti di sini t pemeriksaan t select oh betar ini berarti t pemeriksaan ininya t pemeriksaan t pemeriksaan oke terus yang satunya dari t penilaian ini penilaian ininya tetap berasakan merawat ya ini berasakan merawat benar kita itu namanya ini dari mana nih ya biasanya dari database dari pemeriksaan ralan nah kita lihat di databasenya databasenya di tabel pemeriksaan ralan tabel pemeriksaan ralan disini disini kan tabel-tabel ini kan ada strukturnya jadi nah berarti di ini pemeriksaan ya berarti nanti kalau untuk pemeriksaan berarti select pemeriksaan 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 awal nomor awal oke sekarang yang ini tadi penilaian penilaian disini penilaian ininya mas penilaian oke nanti di sini buat penilaian aja saya save kita balik ke jaspernya kita bikin parameter parameter tadi parameternya kit parameter pemeriksaan oke lalu pemeriksaan ini kita masukin ke golongan darah nanti di misalkan hasil pemeriksaan golongan darahnya oh ya tulis O kalau B tulis B kalau A tulis A gitu saya atau dulu ponnya ponnya itu tahun tahun 10 oke yang disini bikin lagi bikin lagi penilaian penilaian oke ponnya oh ternyata 12 ya tahun 12 batik kita sesuaikan kita sesuaikan kita koma 12 ini bisa baik bisa sehat biasanya sehat sih nah ini tahun 12 oke setelah ini kita save kita project build project untuk mengetes ini ada error atau enggak di fontnya kita bisa preview kalau ternyata di preview nah muncul seperti ini berarti enggak error kalau ini sih wajar lokomisi karena memang tidak dihubungi dengan database sama saya oke seperti ini sekarang kita coba compile klik kanan print and build proses tunggu disini bisa dilihat prosesnya makanya kenapa komputer untuk development itu disarankan dengan spek yang lumayan karena biar mempercepat proses kompilasinya oke saya coba jalankan kepada saya dan dilihat klik kanan lingerie Nah login SPP server Nah disini saya misal pasien ini Kita klik pemeriksaan Kita klik nomor awat Nanti masuk pemeriksaan Disini pemeriksaan itu tadi misalkan Ini buat kolom golongan Misalkan sudah dipilih golongan darahnya Tinggi badannya isi misalnya 160 Beratnya 50 Tensi 120 per 80 Penilaian sehat Sehat Tindak lanjut Tindak lanjutnya keperluan Keperluan buat apa sih surat sehatnya Misalkan menghormat perbedaan Simpan Kita cek Diklik Ini nama pasiennya Disini ada Surat-surat Surat cutis sakit Eh sorry bukan surat cutis sakit Klik kanan Surat-surat Surat keterangan Oh ini ikonnya tadi lupa ya Surat sehat Surat keterangan sehat 3 Nanti saya lupa lagi Muncul Muncul enggak Saya ubah lagi Saya ubah lagi Saya ubah lagi Dari sini Sudah masuk tubuhnya parameter parameter Pemeriksaan Pemeriksaan penilaian Coba kita lihat Pemeriksaan 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 Ini ganti dulu Surat keterangan sehat Hai sudah terang sehat tidak lalu ikonnya server iPhone ini di menu teacher ok close simpan jalankan surat-surat nah surat terang sehat belum masuk ternyata sehat-sehatnya belum masuk saya cek lagi ini gua udah masuk ya cek lagi cek lagi apanya yang salah penyelayan pemeriksaan select penyelayan prom tadi ini prom pemeriksaan ralang ok jalankan lagi ok nah sudah masuk seperti ini ok sekarang kita cek dikasih ralang ada nggak menu surat terang sehat kalau udah berarti kita bikin bikin juga disitu surat terang sehat nah kan kita bikin di sini ok kita buka kasih ralang ya kasih ralang seperti ini order komponen kita bikin disini ada mn cerita mn cerita surat sehat nah disini menu item kita turunkan disini kita buat 50 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 55 56 55 55 55 56 58 55 56 57 Terus ikonnya Ikonnya tadi itu di kategori PNG Ini di picture Cari kategori Ok Ok Close Yang kelupakan apa tadi Yang ini Kode warna backgroundnya Backgroundnya seperti ini Terus kita tinggal codingnya Event action Action performance Di sini Copy saja yang tadi Ini Oke Kita set Kita jalankan Kita Kita Silahkan Klik kanan surat-surat surat sangat sehat juga dan muncul Oke sekarang tugas saya tinggal meng-compile nya clean and boil dan setelah itu tinggal di upload ke github semoga beramat maat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh